Halo semuanya, gembira berjumpa lagi dan selamat datang kembali di channel Pacific Front. Pembangsa Indonesia segera akan mempunyai pesawat baru yang menghormati pesawat pesawat mereka. 2 pesawat 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 yang disesinkan oleh Pembangsa hanya diberikan nama dan salah satu dari mereka telah ditunjukkan beberapa hari lalu. Jadi hari ini, mari kita lihat pesawat ini sedikit. Kita akan membincangkan perjalanan penyelitiannya, spesifikasi, dan kemampuan. Terima kasih. Pembangsa Indonesia menjadikan pesawat 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 untuk menurunkan progresan bangunan yang ditambah oleh survei kapal. Plansi untuk mengambil pesawat MCM baru dikatakan di bawah Program MEF Phase II untuk menggantikan kelas pelurian 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 pelurian. Dalam tahun 2016, pemerintah memberi pelurian pelurian dan mengerjakan budget $215 milion untuk penghasilan. Namun, ia dikurangkan ke $204 milion kemudian. Pemerintah Pemerintah memilih versi terbesar Frank Kental Klass dari pembangunan pelurian 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 Lursen. Dan kontrak dikatakan pada Januari 2019. Dalam mengerjakan, dikatakan bahwa Abe King dan Rasmussen Sipiart dipilih oleh Pemerintah 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 untuk membangun pesawat. Setelah bulan tanpa apa-apa update, pemerintah Indonesia di Berlin mengerjakan bahwa pemerintah pertama di dibuat pada November 2020. Ini menjadikan mulakan pembangunan 2 MCM untuk Pemerintah Indonesia. Pertama sekali 1 ton material perut diperlukan dan diperlukan pada perusahaan. Kemudian, lebih dari 24 bulan kemudian, kapal KRI Pulau Fani dikeluarkan. Dan saya betulnya tidak akan menambahkan untuk adiknya mengikuti Suk. Dari luar, kelas Pulau Fani kelihatan seperti perut di normal. Tapi jangan biarkan kelihatannya memperlihatikan Anda. Pertama, dia dibuat menggunakan stil non-magnetic untuk seluruh struktur. Pertama, dia mempunyai sistem degaussing untuk menguruskan signatur magnet. Dan terutama, dia dipilih dengan motor elektrik untuk operasi penyakit. penyakit penyakit. Meskipun spesifikasi detail dari kelas Pulau Fani tidak diperlukan. Kita bisa menggunakan kelas Frankenthal yang diperlukan sebagai basis. Dia mempunyai penyakit 61.4 meter. Penyakit 11.1 meter. Penyakit 2.6 meter. Dan penyakit sekitar 650 sampai 700 ton. Penyakit dengan 2 men-diesel mengembangkan 2.220 kW. Di 1.900 RPM. Dia mempunyai kelas maksimum maksimum 80 knot. Pulau Fani kelas mempunyai penyakit untuk menjual 41 plus. Pertama ini mempunyai sonar yang diperlukan. Pertama, mencapai penyakit dan penyakit. Pertama, atau ROV. Pertama, atau AUV. Dan penyakit yang tidak diperlukan. Pertama, atau USV. Pertama, spesifikasi setiap sistem dan penyakit yang akan mendapatkan masih tidak jelas. Tapi kelas Frankenthal yang diperlukan dengan DSKS-11M dari ATLAS. Yang dapat mengetahkan dan mengklasifikasi hingga 100 menjual atau bergerak. Dalam air kosal hingga sekitar 200 meter. Pertama Pinguin B3 ROV. Pertama 3.5 meter. Pertama yang mempunyai penyakit 8 knot. Dan penyakit 200 meter. Untuk penyakit dan penyakit. Dan juga penyakit dan penyakit. Dan penyakit 27mm. Dan 2 misil Stinger untuk penyakit air. Dengan harga 100 miliar dolar untuk setiap pesel. Kita dapat mengetahkan penggunaan penyakit di dalam Pulao Fani Klas. Tidaknya seperti atau di atas kelas Frankenthal. Selain penyakit utamanya sebagai penyakit. Pulau Fani Klas mempunyai penyakit. Pulau Fani Klas mempunyai penyakit. Sebagai penyakit penyakit dan operasi penyakit penyakit. Mengapa penyakit Indonesia membutuhkan penyakit MCM? Selain sebab penyakit. Menggunakan sebab penyakit penyakit Indonesia. Dan memperoleh jalan komunikasi terbuka dari penyakit penyakit. Pada penyakit penyakit. Pada penyakit Indonesia masih penyakit dengan penyakit World War II dan penyakit. Ini adalah penyakit yang benar. Dan orang masih menemukannya sampai hari ini. Pada penyakit yang terakhir terjadi pada March 2021. Dengan penyakit Makassar. Dan diberikan oleh penyakit MCM Vesal. Untuk penyakit ini, penyakit 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 penyakit. Sebenarnya, penyakit penyakit. Penyakit 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 penyakit. Sebenarnya, mereka dilengkapi oleh dua klas Pulau Rengat. Klas yang tersisa dari Pada Penyakit Indonesia pada tahun 80. Dan lima klas Pulau Rote. Klas Kondor 2 klas dari Jerman. Dari tahun 1994. Sekarang, kedua klasnya sudah sampai 40 tahun. Dan strukturnya sudah lama, performanya sedang kurang, dan sensornya sudah mati. Jadi saya senang bahwa Pada Penyakit Penyakit ini dalam program MEF mereka. Just by looking at her older sister's capability, the Fran Kental class. I have high hopes for the Pulau Fani class. Two vessels are surely not enough. We need at least five more if we want to replace all active MCM vessels. Or 9 to 12 vessels to replace the original numbers. But hey, this is just the start. I believe there will be more orders to come. Maybe. I hope so. If you want to know more about what the Indonesian NEVI strength will look like in 2024. You can watch my video about it right here. What do you think about the NEVI's newest MCM vessels? Let me know in the comment section below. Thank you for watching everyone. I'll see you in the next one. Bye.